Latihan Vokal Aku mau nyanyi lagu itu Aku mau nyanyi lagu yang rendah-rendah aja Kalau gitu, kalau gitu gue mesti Kalau misalkan dalam vocalize Kalau misalkan dalam apa Ada tahun lewat sih Aduh Wah, sesudah minum baru Suar suar aslinya Oke, oke Sekarang kayak gini Aaaaaa Serius, gak boleh ketawa Aaaaaa 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 Apa sih? Lagi-lagi Ini jangan naik, ini gak usah naik Ini tetep gini Muka tetep masih bagus ya Iya dong, hapus dong Sekarang naik Aaaaaa 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 Yang salah siapa Bagus-bagus Berarti dia lebih cocok nada tinggi atau nada rendah Nada rendah Rendah ya, yang paling tinggi Oh, rendah apa? Coba-cobain lagi yang paling rendah Paling rendah Ehhhh 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 Kenapa kalau rendah keluar anginnya sih Kembung atau gimana sih Ehhhh Oke, nyanyi lagu-lagu-lagu Lagu apa? Lagu apa? Gua mau nyanyi lagu Goyang nasi padang Oh, oke Goyang nasi padang Iya Oke, yuk Yang nada rendah pun nada tinggi Pokoknya kalau nyanyi, mau nada tinggi apapun Gak boleh naik ke atas, jadi tetep begini Goyang nasi padang Ehhh Pakai sambal rendang Sama orang minang Ya kita bergoyang Dijamin kalian Pasti enak Icip kopi Goyang nasi padang Ehhhh Ehhhh Sekarang yang tinggi Logo yang tinggi Apa ya Agnez kali ya? Boleh, boleh, boleh Agnez, Monica, yang mana? Tapi aku, Karena aku sanggup, Karena aku sanggup, Kamu katanya maunya tinggi, Kamu harus ambil nadanya tinggi Coba contohin, contohin, contohin Karena aku sanggup, Karena aku sanggup, Aku tak usah ragu Aku tak usah ragu Aku tak usah ragu Apa? Berdiri Berdiri Gapapa, yang penting tangannya yang naik Suaranya gitu gak apa-apa Aku terima kasih Punya tiba-tiba semua bisa ya? Oke, stay sekarang adalah Saatnya kamu harus menjawab pertanyaan Kalian berdua menjawab pertanyaanku Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke, kalau Kamu harus menjawabnya dengan anda rendah ya? Fitnah Iya, betul Kalau fakta sangat tinggi Fakta Iya Tapi tak, gak boleh bertanya Fakta Sama kamu juga ya? Fitnah Fakta Fakta Kepada mantan-mantan berondong kamu Yang habis putus Menyesal Fitnah atau fakta Fitnah Enggak lah Memang Aku harus shooting film lagi kan Ada dua film lagi Terus kemarin itu Kalau aku tuh orangnya gini Karena sekarang ini aku kan Bener-bener konsentrasi di bisnis semuanya Jadi untuk di dunia entertain itu Aku cuma mengambil Film layar lebar Nah kemarin abis shooting dua film Makan Seenaknya Terus gemuk kan Nah sekarang ini Karena besok harus shooting dua film lagi Jadinya harus kurus lagi Jadi ini CLBK mah film ya Iya Betul Fitnah atau fakta Kalau kemarin pas kamu ke Melbourne Queensland Paris Newcastle Gurun Sahara Di Afrika itu semua Di endorse Sehingga kamu dituntut untuk melakukan hal-hal yang Wow totalitas disana Seperti memanjat pohon Teriak-teriak Tidur di jalan Hingga guling-gulingan di gurun pasir Satu hal yang harus kalian perlu tahu ya Fitnah atau fakta Oh iya FAKTA 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 Tapi fitnah Gitu loh maksudnya Faktanya emang aku di endorse Gitu Endorse Karena kan banyak klien-klien Aku mau dong Kasih kayak satu artis gitu Buat targetnya Yaudah Aku sama Mencalon suamiku Oke Suaminya mencalon sih Iya Nah Kita jalan-jalan ke sana Daripada nanti Apa impression gue turun Mungkin gue kekocok-kecakan lagi aja disitu Begitu Apa urba fitnah atau fakta Kalau kamu sahabatnya sama cita-citata Atau tata janeta Karena selain kalian memiliki latar belakang sejarah yang sama Kamu menjadi guru bagi mereka semua Bagaimana caranya bertahan hidup setelah melewati badai perceraian Wuhuh Fitnah atau fakta Kayaknya kalau hal itu banyak banget sih Eh fitnah atau fakta Fitnah fakta tuh FAKTA Wuhuh Mereka suka curhat gitu Oh curhat Jadi kalau anak-anak itu kan memang Aku dalam satu minggu tuh pasti ketemu Kita entah itu dinner Entah lunch Pokoknya diusahain seminggu sekali itu harus ketemu gitu Biasanya kita ngobrol apa Kayak Cita kan dia lagi mau serius nih emang satu orang Nah dia biasanya minta pendapat gimana kak Ya terserah karena kalau udah kalem bagus gitu Iya Kalau tata kan emang abis cerai gitu kan Jadi kayak masih Masih kayak fragile gitu Nah dia mesti banyak-banyak dikuatin lah Ini contohnya harusnya belajar sama dia dong Baru-baru-baru langsung udah dapet yang 40 Harusnya Harusnya kayak dia Terus seminggu doang lagi kilat Seminggu doang ya Tahun selinggu lalu ember di pinggir kereta api Oh iya Oh iya Oh iya Jadi stasiun itu bener dia ya Dibayar berapa Mades Kasihan banget ya ampun harus di pinggir kereta api Fitnah Fitnah atau fakta Lucita Luna Kalau selama ini kamu pakai wig itu Karena rambut kamu mengalami kerontokan dini Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta 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 mana naik? Fakta Fitnah Pokoknyanya pakai matah ya Jadi kenapa kali alami apa sebenernya udah mentre Pada saat itu Aku kan axutico terakhir yang tanpa status di Moscow Gua tuh pengen banget Karena rambut gua detoning 16 kali Gimana ya supaya rambut aku tuh blondny kayak �etta black его mis... Belgik Oh iya Tapi pertanyaan rambut lu rusak Udah nggak masalah gitu Tari kata rusak? Ya rusak di bleaching banyak banget Jadi sebenernya potong rambut kamu itu kayak gimana sih? Puluan! Buka! Eko sekarang juga! Honok dulu, honok dulu! Timber! Iya dong, honok dulu naikin! Wani piro! Oke, sekarang kita akan Rupi Challenge! Dilain oleh vocal coach ya, Audrey Papilla ya! Kita akan memberikan tantangan buat Nava dan Lucinta Luna Untuk menyanyikan lagu berikut ini Coba dulu! Oke, sekarang Lucinta Luna Ina! Ina lillahnya Allah! Aduh! Aduh! Anti-topic! Anti-topic! Udah! Kalah-kalah! 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 Kalah-kalah suaranya bisa perbatasan Tenggir-Tenggir-Tenggir-Tenggir Ya itu hebat loh itu! Enggak semua orang bisa kayak gitu ya! Pokoknya teap ini nonton saja nggak bisa! Dia kan selalu mengepagakan ya! Oh nggak bisa! Bisa kayaknya! Challenge-nya di suara ya! Iya! Oke ini pertanyaan! Ini ada kartu boleh pilih ya! Ini pertanyaan buat Nava! Ini pertanyaan buat Lucinta! Boleh pilih! Pilih! Pilih mana? Ini apa kartu atas? Iya terserah deh pilih! Satu aja! Wee! Panjang lagi! Silah Tuhan buka! Buka kartunya dibalik! Nah baca! Baca! Ini pertanyaan buat Nava! Si Nava! Tiga hal yang kamu harus ketahui tentang aku! Si Nava itu pernah kita tanya ke muka kamu Terus dia jawabnya gini Aku nggak kenal tapi pernah nonton! Dan banyak operasinya itu ya katanya gitu! Kak Nava tau nggak ini siapa? Ya pernah nonton juga sih! Nonton apa? Taga itu apa namanya? Banyak operasiannya ya? Tahu! Sekarang sebutkan ke Nava! Tiga hal yang Nava nggak tau tentang kamu! Ya! Apa? Satu! Tiga hal yang Nava nggak tau anak aku! Satu! Satu! Dia nggak tau kelebihan aku! Yaitu! Aku bisa 9 oktav lebih! Lebih parah dari dia kayaknya! Luar biasa! Nada tingga atau nada rendah? Oh! Nada 98! Ya! Terus! 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 Sejarah gue semen... Dari kecil gue jadi penyanyi gue nggak pernah dengar yang namanya 98! Terus! Terus! Terus aku juga punya kelebihan Yaitu! Aku bisa manjat pohon! Oke! Oke! Itu kelebihan! Dan terakhir kali aku punya kelebihan Bisa merebut pacar dia! Serem ya? Eh mantan maksudnya! Eh kok ya dia? Baiklah! Lu cinta... Nengong! Lu gila! Lu cinta nengong! Lu cinta lu gila! Kalau lu punya mantan udah ganteng dan kalian menjalin hubungan udah lama banget! Terus putus! Habis putus lu liat mantan lu sering clubbing sama cewek baru! Lu bakal gimana? Tengah! 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 Tengah!